Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pemikiran Liberty sore hari ini Liberty kembali berada di raton pasunanan Surakarta di Nengrek untuk melaporkan jalannya acara di Vila Dramen keratus pasunanan Surakarta di Nengrek yang biasa dilakukan pada setiap pekan atau setiap hari Sabtu sore dari pukul 16 sampai pukul 17 hanya saja ada sedikit perbedaan biasanya baik dikeluarkan maupun finish setar ataupun finish dari dalam sasonopulyo ini ini berangkat dan ini berakhir di talang paten talang paten itu salah satu pintu masuk menuju keraton kasunanan Surakarta di Nengrek masuk ke dalam cepuri beteng cepuri selain pintu dari korika mandungan keraton kasunanan Surakarta di Nengrek pasalnya dalam sasonopulyo pada beberapa hari belakangan ini setelah adanya hujan lebat yang pada saat itu dari tanggal 25 Desember terjadi hujan yang sangat kencang sekali deras sehingga pada salah satu bagian atap dari dalam sasonopulyo sedikit mengalami kerusakan sehingga kali ini dipusatkan di talang paten Pembal. klik. krumpiran. Ya sudah bergabung ini, kok misalnya tanah? Kepatau! 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 kan biasanya baik berangkat maupun masuknya dari dalam sasonomolio nya kok sekarang enggak kenapa kan Cik sasonomolio baru direnovasi dah itu lah kalau disini namanya Nopo kan Cik talangpaten 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 itu termasuk pintu masuk menuju dalam keraton selain dari kori kamandungan itu itu termasuk kori piningit kori piningit Oh jadi tidak sewaktu dibuka itu sampai kapan nanti sampai selesainya sasonomolio renovasi Oh kira-kira berapa lama kan jeng enggak tahu itu tinggal memborongnya berarti sebelum renovasi di sasonomolio tetap berangkatnya di talangpaten ya betul-betul jih ah kalau kan jeng nama lengkapnya siapa kan jeng krati rajono jih Yudho Nagoro jih sarjana seni jih terima kasih kan jeng demikian wawancara Liberty dengan salah satu komandan dari Degule Dramen keraton Kasunanan Surakarta diiningrat yang kali ini diberangkatkan maupun setar dan finish ada di talangpaten yang biasanya ada di sasonomolio untuk sementara waktu hingga renovasi selesai berangkat tetap dari talangpaten bukan dari dalam sasonomolio pasalnya dalam sasonomolio yang biasa dipakai untuk markas dari Degule Dramen keraton Kasunanan Surakarta diiningrat ini tengah mengalami renovasi karena pada tanggal 25 Desember kemarin itu terjadi hujan yang sangat lebat bahkan ada angin yang begitu besar sehingga menjadikan salah satu bagian dari atap dalam sasonomolio rusak dalam sasonomolio yang biasa dipakai untuk markas Degule Dramen keraton Kasunanan Surakarta diiningrat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!